Perhelatan MotoGP akan digelar pada tanggal 18 hingga 20 Maret mendatang di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Meski begitu, hingga kini masih terjadi konflik lahan dengan warga. Konflik lahan antara warga dan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC belum juga rampung. Warga bahkan menolak lahannya dijadikan lokasi UMKM selama MotoGP berlangsung. Sebelumnya, konflik terjadi antara keluarga Dirate dan ITDC, warga pemilik lahan kecewa dan memagari lahan yang berada di kawasan UMKM MotoGP. Sementara pihak ITDC mengatakan mediasi telah difasilitasi Satgas Penyelesaian Lahan dan direkomendasikan melakukan penyelesaian di pengadilan. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Fajri Satrio yang saat ini berada di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Fajri, masih ada terjadi konflik lahan di saat tiga hari menjelang race MotoGP yang akan berlangsung di Sirkuit Mandalika. Lalu apakah kondisi ini akan mempengaruhi jalannya MotoGP? Jino dan juga saudara tidak akan mempengaruhi jalannya MotoGP yang akan berlangsung pada 18 Maret hingga 20 Maret beratang, tinggal hitungan beberapa hari lagi. Memang benar masih ada permasalahan dari pihak warga yang masih mengaku bahwa ada tanah mereka yang belum diganti rugi dari pihak ITDC sendiri. Dan tepatnya itu berada di kawasan yang akan dijadikan UMKM seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa warga sempat memagari dari kawasan tersebut. Dan saat ini memang dari pihak ITDC pun sudah memberikan informasi dan sudah terbuka terhadap warga bahwa apa yang telah dikerjakan dari pihak ITDC saat ini yaitu sudah sesuai prosedur. Bahwa tanah-tanah warga yang saat ini dibangun menjadi sirkuit sudah diganti rugi dan mereka memang sudah memberikan dokumen-dokumen. Dan dari pihak ITDC juga membenarkan masih ada beberapa warga yang mengaku bahwa lahan mereka belum diganti rugi oleh pihak ITDC. Pihak ITDC pun juga menegaskan apabila memang dari pihak warga yang merasa alah hanya belum diganti rugi bisa memberikan dokumen-dokumen yang dimiliki dan tentunya asli dan dilaporkan terlebih dahulu di BPN. Apabila memang dari pihak warga kurang puas bisa saja langsung dilaporkan atau dipersidangkan. Dan ini pun dari pihak ITDC selalu terbuka untuk warga agar mengusirkan dari ajang internasional MotoGP tersebut. Dan berikut ini pernyataan lengkap Vice President Legal and Risk Management ITDC Yudistira Setiawan. Apabila ada klaim masyarakat terhadap lahan di area UMKM dapat dipastikan bahwa lahan itu sudah merupakan milik ITDC dan bersertifikat HPL ITDC. Jadi apabila ada masyarakat yang masih merasa berkeberatan atau merasa memiliki bukti yang kuat terhadap kepemilikan lahan di area tersebut, sangat kami sarankan agar masyarakat mengajukan gugatan ke pengadilan agar perkara ini dapat terang-benderang dan jelas bagaimana penyelesaian. Apabila ternyata masyarakat masih memiliki bukti yang kuat dan kemudian BPN menyatakan bahwa memang lahan tersebut belum pernah dibebaskan sebelumnya oleh ITDC, silakan untuk kemudian mengklaim ke ITDC atau mengajukan gugatan ke ITDC. Ya, Saudara dan juga Juno, warga sendiri memang meminta agar adanya kejelasan. Bukan berarti akan menghambat event besar internasional ini untuk mengharumkan nama Indonesia dan tentunya mendukung ekonomi di kawasan Lombok. Apabila ada keterbukaan sendiri dari warga pun juga akan puas dan akan mendukung acara bertaraf internasional ini. Juno. Ya, Fajri, selanjutnya bagaimana dengan susunan acara maupun agenda perhelatan MotoGP yang akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret mendatang? Ya, Juno dan juga Saudara, para pembalap nanti akan mempunyai atau memulai rangkaian kegiatan panjangnya. Itu akan dimulai pada tanggal 18 hingga 20 Maret mendatang. Dan untuk balapan di Indonesia ini merupakan seri kedua setelah seri pertama dilakukan di Qatar. Nah, di seri kedua ini ada beberapa jadwal yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika. Untuk pada Jumat 18 Maret akan diadakan latihan bebas pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai pukul 8 pagi lebih 40 menit waktu Indonesia Barat yaitu untuk Moto3. Dan untuk pukul 8 pagi lebih 55 menit hingga pukul 9 lebih 35 menit akan diadakan walapan untuk latihan bebas untuk Moto2. Dan untuk dilatihan bebas pukul 9 lebih 50 hingga pukul 10.35 menit waktu Indonesia Barat akan diadakan latihan bebas untuk MotoGP. Nah, untuk tanggal 19 ini juga masih sama agendanya seperti tanggal 18 di hari Jumat dan latihan bebas akan diadakan dua kali. Namun untuk di hari Sabtunya Juno dan juga Saudara akan dilakukan kualifikasi untuk menentukan dari start dan finish. Dan untuk race atau balapan di pukul minggu 20 Maret 2022 untuk pertama yang akan dilakukan pemanasan yaitu pemanasan untuk kelas Moto3 akan dilakukan pada pukul 9 pagi hingga pukul 9 lebih 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pemanasan untuk Moto2 yaitu pukul 9 lebih 20 menit hingga pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk MotoGP akan dilakukan pemanasan pada pukul 9 lebih 40 menit hingga pukul 10 pagi. Dan untuk balapannya sendiri, race-nya untuk kelas Moto3 akan dilakukan pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat yaitu sebanyak 23 laps. Dan untuk kelas Moto2 akan dilakukan pada pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat dengan jumlah 25 laps. Dan untuk MotoGP akan dilakukan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dengan jumlah laps 27 laps. Dan ini di MotoGP ini akan terbagi 3 kelas yaitu kelas Moto3, Moto2, dan juga MotoGP Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Fadri Satrio dari sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa, Tenggara Barat. Dan saudara puluhan pebalap foto... Terima kasih atas laporan lengkap Anda.